Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Tintan Pales Indonesia Nah sekarang yang akan kita bahas Adalah limit bilangan Euler ya Atau limit fungsi khusus Nah pada video sebelumnya admin sudah menjelaskan teori dasarnya Dan contoh soal nomor 1 sampai dengan 4 Nah di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 sampai dengan 14 ya teman-teman Nah jadi ini mungkin kita akan bahas soal semuanya Tapi sebelum bahas soal kita akan sedikit review materi yang telah admin sampaikan di video sebelumnya Apabila kita punya suatu fungsi yang seperti ini Kita bisa melihat rumus 1B dan 2B ya sesuai dengan video sebelumnya Ini yang masih bingung mungkin kita rekomendasikan untuk lihat terlebih dahulu video sebelumnya Nah ini admin langsung beberkan Dua rumus cepat yang paling penting yang nantinya akan selalu kita gunakan untuk menjawab soal-soal ke depan ya Ada rumus 1B dimana limit X menuju tak hingga dari 1 plus N per X dipangkatkan X Ini sama dengan E pangkat N Kemudian yang kedua atau 2B limit X menuju 0 Dari 1 ditambah NX pangkatnya seper X hasilnya sama dengan E pangkat N Nah tapi sekarang admin punya pengembangan rumus yang lain nih Apabila ya kita memiliki bentuk seperti yang ada di atas ini Cuma agak kita ubah bentuknya Nah misalnya bentuk ini kita namakan bentuk 1C ya Dimana di belakang ini kita tambahi pangkat M Dan ini tentu saja ada X nya ya Nah jadi teman-teman lihat ada perbedaan di sini Nah apakah mempengaruhi hasilnya Nah sekarang kalau limitnya kita rapikan bentuknya akan menjadi seperti ini ya Limit X menuju tak hingga dari 1 plus N per X pangkatnya X Lalu dipangkatkan M kan Nah yang tengah ini hasilnya adalah E pangkat N ya Tapi ini kita pangkatkan lagi oleh M Nah maka dari itu hasilnya akan sama dengan E pangkat M dikali N Nah itu adalah rumus 1C Nah sekarang kita akan rapikan Nah kita akan dapat bentuk 1C ya Kita akan tambahkan pangkat M dengan N ini ya Nah kemudian kita lihat nih Rumus 2B limit X berdekati 0 1 tambah NX pangkatnya 1 per X sama dengan E pangkat N Nah kita akan melakukan modifikasi yang sama Yang awalnya pangkatnya biasa-biasa saja Sekarang kita pangkatnya dijadikan M per X Nah seperti penjelasan pada 1C tadi Ini boleh kita ubah bentuk limitnya menjadi Limit X mendekati 0 1 ditambah NX dipangkatkan 1 per X Lalu di luarnya dipangkatkan M Nah yang di dalam ini kan hasilnya adalah E pangkat N ya Tapi ini kita pangkatin lagi dengan M Maka hasil akhirnya adalah E pangkat M dikali N Nah seperti itu teman-teman bentuk yang kita kenal sebagai bentuk 2C ya teman-teman Dan admin ingatkan lagi bahwa bentuk ini harus sepaket ya Kalau ini 1 plus N per X Maka X nya mendekati tak hingga Kalau ini 1 plus N kali X Maka X nya menuju 0 ya Jadi ini harus 1 paket dan tidak boleh ditukar-tukar Nanti hasilnya akan berbeda Kita akan masuk contoh soal nomor 5 1 plus 1 per 2 X pangkatnya 5X ya Nah kira-kira ini akan mirip bentuk yang mana Nah bentuknya ternyata sama dengan 1C ya Rumus 1C yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya Limit X mendekati tak hingga 1 plus N per X Dipangkatkan MX hasilnya sama dengan E pangkat M kali N Nah kalau ada soal seperti ini Yang jadi pertanyaan N nya berapa? M nya berapa? Nah kalau limitnya kita rapikan Ini akan menjadi limit X menuju tak hingga 1 ditambah setengah per X dipangkatkan 5X ya Nah sekarang kita akan dapatkan tuh Bahwa nilai N nya adalah setengah ini Dan nilai M nya adalah 5 Maka dari itu hasilnya auto E pangkat M kali N M nya 5 N nya setengah Berarti E pangkat 5 per 2 Atau kalau kita rapikan akan menjadi E kuadrat akar E Nah seperti itu teman-teman untuk nomor 5 ini Nah sekarang nomor 6 ini bentuknya sangat jauh berbeda ya Dengan rumus-rumus yang sudah kita kenal Tapi kita akan tuntun sampai menuju ke bentuk yang kita kenal ini Nah sekarang kita punya limit X menuju tak hingga dari X plus 5 per X plus 3 Ini kan boleh kita pecah ya Menjadi X plus 3 Lalu ditambah 2 Dibagi dengan X plus 3 Pangkatnya X plus 6 Nah sekarang yang ada di dalam kurung besar ini ya Teman-teman boleh kita uraikan Menjadi X plus 3 Dibagi X plus 3 Itu kan adalah 1 ya Ditambah 2 per X plus 3 Pangkatnya X plus 6 Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman akan menemukan perbedaan bentuk Dibanding rumus yang sudah kita kenal ya Kalau yang sudah kita kenalkan bentuknya seperti ini ya Limit X menuju tak hingga 1 ditambah N per X Pangkatnya MX Hasilnya sama dengan E Pangkat M kali N Tapi masalahnya ada di sini Ini penyebutnya adalah X plus 3 Dan pangkatnya adalah X plus 6 Wah gimana ini? Nah sekarang teman-teman ingat Di sini X-nya menuju tak hingga Tak hingga itu adalah suatu bilangan yang nilainya besar sekali Kalau kita punya bilangan yang paling besar Misalnya 9, 9, 9, 9, 9, 9, dan seterusnya Itu akan kalah besar dengan bilangan tak hingga Atau infinity Nah suatu bilangan tak hingga Kalau ditambah 3 Ini ya ditambah 3 Pengaruhnya besar atau kecil? Kecil sekali ya Atau mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada pengaruhnya Nah plus 3 ini boleh kita coret atau kita abaikan Kemudian ini pangkatnya X plus 6 Nah lagi-lagi tak hingga ditambahkan sebuah angka yang kecil nilainya Tak hingga ditambahkan 6 Pengaruhnya besar enggak sih? Pengaruhnya sangat-sangat kecil Maka dari itu plus 6 ini bisa kita abaikan Nah sret Sehingga limitnya boleh kita sederhanakan Menjadi limit X menuju tak hingga 1 ditambah 2 per X Pangkatnya Eh ini perhatikan ya plus 3 nya hilang Tidak usah ditampilkan Nah ini pangkatnya X plus 6 Kita cukup tuliskan X Ya plus 6 nya boleh kita abaikan Dan ini batasnya berapa sih yang boleh diabaikan? Apakah plus 6 kemudian plus 7 gitu? Nah selama plusnya ini bukan plus tak hingga atau X plus X Nah ini masih boleh Berarti X tambah berapapun Atau X dikurangi berapapun Yang merupakan suatu bilangan tertentu Dan bukan bilangan tak hingga Maka boleh diabaikan Misalnya X plus 777 X plus 2020 Atau X plus 20 juta Itu boleh diabaikan Nah ini Berapa nih kalau sudah seperti ini? Hasilnya adalah E pangkat N Dimana N nya sama dengan 2 ya Ini M nya sama dengan 1 ya Karena ini sama dengan 1 X Hasilnya sama dengan E pangkat 1 kali 2 Atau sama dengan E kwadrat Itulah jawaban yang diminta Kemudian Nomor 7 Kita punya bentuk seperti ini Nah Kalau kita rapikan ya Limit ini akan menjadi Limit X mendekat tidak hingga Dari 1 ditambah Negatif 2 per X Pangkatnya X Nah ini secara langsung Mudah sekali ya Kita hasilnya adalah E pangkatnya Negatif 2 Nah atau 1 per E kwadrat Nah seperti itu teman-teman ya Kemudian nomor 8 Wah ada akar nih bentuknya Nah teman-teman ingat lagi Prinsip pada akar ya Kalau kita punya akar X Atau akar P misalnya Ini kan sama dengan P Pangkatnya setengah Iya enggak Maka dari itu Limit ini Boleh kita jadikan Limit X mendekat tidak hingga Dari 1 plus Seper X Pangkatnya setengah Dikalikan dengan 3 X Nah setengah kali 3 Itu kan hasilnya adalah Berapa ya 3 per 2 ya Berarti ini bisa kita tuliskan Sebagai 3 per 2 X Nah kalau sudah seperti ini Sudah enak Hasilnya pasti adalah E Pangkatnya 3 per 2 ya Nah dikali 1 juga nih Nah 3 per 2 kali 1 disini Tapi nilainya sama Sama dengan E pangkat 3 per 2 Lanjut soal nomor 9 Ini hati-hati limitnya X mendekati 0 ya Nah ini akan sama dengan Berapa Kalau kita rapikan Bentuk limitnya Akan menjadi limit X mendekati 0 1 Ditambah Negatif Sepertiga X ya Nah kayak gini teman-teman Ini hati-hati Ini adalah Pangkatnya Seper 4 X Kalau teman-teman perhatikan Ini adalah limit Bentuk ke 2 C ya Nah yang ini teman-teman Limit X mendekati 0 dari 1 plus N X Dipangkatkan M per X Hasilnya sama dengan E Pangkat M kali N Nah sekarang kita bisa Analisis dengan mudah M nya yang mana N nya yang mana Oke N itu adalah Koefisien dari X ya Berarti yang ini nih Negatif sepertiganya ini Bertindak sebagai N Kemudian sekarang M nya yang mana Kan kita punya Seper 4 X ya Ini sama dengan M per X Nah maka dari itu Ini X nya kita coret Kita coret Kita dapat Di sini M nya ternyata Sama dengan Seper 4 Nah M nya sama dengan Seper 4 Maka hasil akhir Dari limit ini Sama dengan E pangkat M Dikali N Atau sama dengan E pangkat Seper 4 Lalu dikali Min 1 per 3 Berapa tuh hasilnya Ini akan sama dengan E pangkat Min 12 Nah seperti ini teman-teman Lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 10 Limit X mendekati 0 ya Perhatikan X mendekati 0 ini 4 X kuadrat Tambah 4 X Tambah 1 Pangkatnya 3 per X Berapa hasilnya Ini juga masih sama Kita pakai bentuk Nomor 2 C Di sini kita bisa Atur kembali Bentuk limitnya Menjadi Limit X mendekati 0 2 X Plus 1 Kuadrat Nah teman-teman perhatikan nih 4 X kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 1 Itu adalah 2 X plus 1 Lalu dikuadratkan Ya enggak? Nah ini kita pangkatkan lagi Dengan 3 per X Wah ini bentuknya Masih susah dikenali nih Oke sekarang kita atur kembali Ini akan menjadi limit X mendekati 0 Dari 2 X Plus 1 Pangkatnya 6 per X Nah teman-teman sekarang Udah bisa mengenali ya Ini adalah limit bentuk 2 C Atau limit X mendekati 0 1 ditambah N X pangkat M per X Ini sama dengan E pangkat M kali N Gimana tuh M sama N nya? Gampang banget ya Angka 2 Atau coefficient X ini adalah N nya Kemudian Angka 6 disini Bertindak sebagai M ya 6 sama dengan M Maka dari itu Hasil dari limit ini Sama dengan E pangkat M kali N Atau E pangkat 6 kali 2 Atau sama dengan E pangkat 12 Nah seperti itu kawan-kawan Lanjut ke soal nomor 11 Limit X menuju tak hingga 1 min 1 per 3 X pangkat 12 X Ini kita kembali ke bentuk 1 C ya teman-teman Atau bentuk soal-soal yang awal Sekarang kita rapikan Bentuk limitnya akan menjadi Limit X menuju tak hingga 1 Gimana nih? 1 pokoknya 1 plus ya Pokoknya kalau ada bilangan negatif Tetap kita jadikan plus dulu Negatifnya kita taruh atas Nah seperti ini teman-teman Sepertiga Dibagi dengan X Pangkatnya 12 X Kalau sudah enak seperti ini Bentuknya kita tinggal cari Mana N Mana M Nah N nya adalah yang ini M nya adalah yang ini ya Ini adalah N Ini adalah M Hasilnya adalah Sama dengan E Pangkat M kali N Atau sama dengan E Pangkat 12 Dikali min seper 3 Hasilnya akan sama dengan E pangkat min 4 Atau sama dengan Seper E pangkat 4 Ini teman-teman ya Atau kalau teman-teman Mau langsung nembak nih Hasilnya sama dengan E Dipangkatkan Ini Dikali ini Nah ya E pangkat 12 Dikali min seper 3 Coret-coret Dapat E pangkat min 4 Nah kayak gitu teman-teman ya Sebenarnya soal-soal Seperti ini tuh gampang ya Kita cukup mainan Otak atik aja kok ya Nah seperti itu Nah sekarang nomor 12 Ini bentuknya Semakin rumit ini Sekarang kita punya Limit eksposita hingga 1 tambah 3x plus 5 Per x kuadrat plus 4 Dipangkatkan 2x Nah ini bentuknya Lebih asing ya Daripada yang sudah kita ketahui Tapi sebelumnya ini adalah Bentuk Yang ke 1c ya Nah gimana tuh Bentuk 1c Nah ini dia kawan-kawan Limit x menuju tak hingga 1 ditambah n per x Pangkatnya mx Sama dengan E pangkat m kali n Tapi ini Kan x kuadrat Gimana dong caranya Oke teman-teman Perhatikan Prinsip yang sama Dengan nomor yang tadi ya Sekarang kita Lihat limitnya X menuju tak hingga Nah Sekarang teman-teman Bayangkan Ini 3x plus 5 Berarti tak hingga Ditambah 5 Apakah Plus 5 nya ini Berpengaruh besar Ternyata tidak ya Karena Tak terhingga ini adalah Suatu bilangan Yang nilainya jauh Lebih besar daripada 5 Maka angka 5 nya ini Boleh kita abaikan Sret Begitu juga dengan X kuadrat plus 4 Tak terhingga kuadrat Plus 4 Apakah plus 4 nya ini Berpengaruh ke Tak hingga nya Tentu saja tidak ya Ini plus 4 ini adalah Suatu bilangan yang Jauh lebih kecil Dan tidak ada apa-apanya Maka kita bisa Hilangkan plus 4 nya Nah kita bisa Sederhanakan menjadi Limit X menuju Tak hingga 1 ditambah 3x Dibagi X kuadrat Pangkatnya 2x Nah ini kan ada 3x per x kuadrat ya Boleh kita Coret ya Ini yang akan kita Coret Sret Ini sret Nah hasilnya adalah Limit X menuju Tak hingga 1 ditambah 3 per x Pangkatnya 2x Kalau sudah seperti ini Sudah gampang banget Angka 3 ini Sama dengan N ya Nah ini teman-teman Perhatikan nih disini Nah ini adalah N Dan angka 2 disini Adalah M nya Nah teman-teman Perhatikan Nah ini nih Maka hasilnya Akan sama dengan E pangkat M Kali N E pangkat M nya berapa M nya 2 N nya 3 Hasilnya akan sama dengan E pangkat 6 Nah ini adalah Hasil akhir yang diminta Ternyata Gak sulit-sulit amat ya Teman-teman ya Selanjutnya soal nomor 13 Nomor 13 ini Limit X menuju tak hingga 3x plus 1 Dibagi 3x plus 5 Pangkatnya X kuadrat plus 3 Wah gimana nih Bentuknya Lumayan asing nih Daripada Bentuk-bentuk yang ada Padahal ini Kalau kita lihat Ini kan X menuju tak hingga ya Berarti ini kita sesuaikan Dengan bentuk Rumus 1C Dimana limit X menuju tak hingga Dari 1 Ditambah N per X Pangkatnya M Ini akan sama dengan E pangkat M Dikali N Nah gimana tuh Cara memanipulasinya Oke Sekarang kita punya limit X menuju tak hingga 3x plus 1 Ini kan boleh kita Pecah ya Menjadi 3x plus 5 Lalu dikurangi 4 nih Teman-teman Ya Ini dibagi dengan Ini dibagi dengan 3 4 per 3 X plus 5 Ini pangkatnya X kuadrat Plus 3 Nah bentuknya sudah cukup mirip ya Dengan Bentuk sebelumnya Atau bentuk 1C yang telah admin Tampil tadi sini Tapi Teman-teman perhatikan Ini pangkatnya X kuadrat plus 3 Ini pangkatnya jelek sekali Nah Teman-teman perhatikan Karena X mendekati tak hingga Ini ada X kuadrat plus 3 Berarti tak terhingga Kuadrat plus 3 Kira-kira Plus 3 nya ini Berpengaruh besar gak sih Ternyata tidak berpengaruh Apa-apa ya Karena Tak hingga ini Jauh lebih besar Daripada angka 3 Maka dari itu Plus 3 nya ini Boleh kita Apaikan Atau kita habus Nah Sekarang ini kan ada X kuadrat ya X kuadrat itu sama dengan X Dikali Dengan X Nah Sekarang kita akan Rapikan limitnya Menjadi seperti ini Nah Kita batasi dengan Kurung siku-siku ya Nah Seperti ini Teman-teman perhatikan Yang ada di dalam Sini Ternyata Bentuknya sudah Hampir sama ya Dengan yang ini Kurang ini 3 X plus 5 Plus 5 nya juga boleh Kita abaikan ya Kenapa? Karena tidak berpengaruh Tak terhingga 3 dikali tak terhingga Ditambah 5 Plus 5 nya ini Sangat kecil Jauh sekali Di bawah tak hingga Berarti boleh kita hapus Nah Kalau sudah seperti ini Kita dapat sederhana Kan menjadi Limit X mendekati tak hingga Dari 1 Min 1 ditambah Negatif 4 Per 3 Per X Pangkatnya X Lalu dipangkatkan X lagi kan Nah Bentuk yang ada di dalam ini Hasilnya adalah E pangkat Min 4 Per 3 ya Atau kita tulis disini aja E pangkat Min 4 Per 3 Apakah sudah selesai? Ternyata belum Nah ini Harus kita pangkatkan lagi Dengan X Dimana X ini sama dengan Tak hingga Atau sama dengan Seper E pangkat 4 Per 3 Dipangkatkan tak hingga Berapa hasilnya? Nah Ayo Berapa hasilnya? Nah ini adalah sebuah Pengetahuan umum Yang teman-teman perlu tahu Apabila Kita memiliki suatu bilangan Seper K Dimana K Ini lebih dari 1 Maka Seper K Pangkat tak hingga Ini nilainya adalah 0 Ya? Kok bisa? Oke sekarang misalkan kita punya Angka setengah ya Setengah ini Kalau kita pangkatkan 2 Kan hasilnya Seper 4 Kalau kita pangkatkan 3 Hasilnya seper 8 Nah semakin besar pangkatnya Nilainya makin kecil Atau makin lama mendekati 0 Nah maka Sekian ini Hasilnya adalah 0 Ya Berarti 0 ini adalah hasil akhirnya Wah kita ngitung panjang-panjang Capek-capek Hasilnya 0 ya Oke mungkin cukup sekian Yang telah admin sampaikan Ini ada nomor 14 Hampir sama soalnya Sama dengan nomor 10 tadi Bedanya ini X menuju tak hingga Kira-kira berapa jawabannya? Nah sekarang teman-teman Kerjakan Kita akan spoiler Kita akan spill berapa hasilnya Oke sekarang kita cek dulu Nah ternyata hasilnya adalah 1 nih ya Teman-teman bisa perhatikan Hasilnya adalah 1 Nah maka dari itu Nanti teman-teman Hitung Caranya Bagaimana kok bisa 1 hasilnya Oke sekian Terima kasih sudah menyimak Semoga ilmunya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time